hai 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 Assalamualaikum Hai Salam Waalaikumsalam Bapak nama saya Bapak Suyidno dari Banjar keluhan saya sarap tercepit dan struk gula-gula ya Hai gitu Pak nolain tangan kanan atau tangan kiri bayar kena senangan Pak kaki Pak tangan enggak apa-apa hati untuk tangannya normal untuk mata aman Pak enggak teman-teman kelihatan normal ya aman ini minta maaf ini akak pucet kenapa Pak kira-kira Pak makannya enggak enak atau gimana atau kurang tidur agak panu Pak flu jadi seminggu nanda makannya kurang enak Pak Hai seminggu nanda ya Hai nanti begini Bapak bisa dengar jelas suara saya ya bisa ya ini Pak yang pertama nggak usah takut Bapak nggak usah cemas ya Pak ya dibuat lebih dibuat bahagia jadi begini penyakit tidak boleh menghalangi kita untuk apapun tapi kita harus semangat untuk kuat untuk semangat untuk sembuh ya Pak ya iya nanti begini disitu karena depan terapi saya Pak nanti namanya Mas Farno apa nanti minta di terapis jadi di terapis untuk pengobatannya supaya bisa jadi nanti terapi total ya terus yang kedua bapak buatnya rebusan seletri kenikir wajib tiap hari terus yang ketiga kalau mau nanti bisa konsumsi BSM2 sama BSM7 Pak untuk biar cepat pemulihan saya ini SM2 untuk Sarah gimana Pak konsumsi konsumsi BSM4 Pak yang diabet tapi lebih cocok Pak Oh iya ini kalau memang ada diabetnya itu bisa konsumsi BSM4 tapi kalau untuk sarapnya nanti tidak apa-apa dikombinasi BSM4 BSM2 sama BSM7 tidak apa-apa BSM2 itu untuk sarap yang ini biar boleh soalnya kenapa begini langkah-langkahnya BSM4 itu diabet itu kan lama pengobatannya sedangkan BSM2 untuk sarap ini kan lebih cepat daripada sarap daripada diabetes harapan saya nanti ketika Bapak bisa jalan boleh semangat kan jauh timbul lagi lalu pengobati diabetnya kan bisa sambil terus jalan Pak soalnya diabet lebih lama daripada sarap kecepitnya Pak pengobatannya itu jalannya kok makin lama kok makin lemah Pak karena itu karena itulah saya utamakan ke BSM2 tadi pemulihan sarapnya dulu sambil minum BSM4 tidak masalah tapi minta tolong pantangannya untuk diabetes tetap dijaga Pak ya gula dihindari tapi takut saya gini Bapak jangan terlalu tarak sekali enggak yang dimaksud taraknya diabetes itu bukan enggak boleh makan semua Pak yang enggak boleh makan oleh diabetes itu hanya enggak boleh makan gula Pak terus kurangi nasi yang lain-lain Bapak harus makan kalau protein Bapak butuh gula jawa itu gula aren bisa Pak gula aren pun boleh tapi sedikit di bawah tetap di bawah jam 12 siang Pak gitu ya ya terus yang penting saya butuh protein Pak protein itu untuk tulang untuk tenaga untuk semuanya Bapak bisa makan ikan makan ayam enggak masalah Pak makan tahu enggak masalah yang banyak ujuannya Pak tenaga jenengan tetap pulih gitu ya Pak jadi kalau tenaganya enggak punya nanti tambah drop katanya tambah berat katanya tambah sakit terus untuk mengatasi pucetnya ini pucet enggak betul Pak ini pucetnya pucet kelihatan sekali saya minta tolong nanti konsumsi ketelarambat warna kuning atau waluh Pak ya Oh iya Hai Anu Pak ya enggak punya seger gitu ya punya maka punya maka nggak apa-apa paling-paling-paling cuman kembung gitu aja iya kembung sakit emak itu kan terlalu sakit cuma begitu aja tapi yang penting badannya harus pulih dulu ya Pak ya kita tolong ya ketika badan jenengan pulih nanti jenengan bisa jalan lah nanti diabet terus kita obati sambil berjalan terus nah itu apalagi kira-kira kalau pijet orang lelah pijet boleh nggak ya Hai dipijet kalau boleh tapi nanti gini jenengan diterapi di situ nanti jenengan lihat jenengan pelajari kalau seadanya bisa minta tolong ke anak atau siap saudara boleh diterapi kayak gitu kalau nggak bisa nanti datangin ke bisepal terdekat Pak untuk minta diterapi gitu ya Pak ya ibu saya ibu saya ini ya juga sakit Pak saya Pak monggo-monggo iya sampai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu saya nama nama Siti Suwarni alamat banjarjo pelura sama ini keluhan saya hipertiroid sudah operasi Pak dua tahun yang lalu iya ibu di Rahang ini sudah diambil dah dipen ada pennya Pak Rahang nah ini supaya enggak enggak kambuh Pak supaya enggak kambuh saja hipertiroid kalau untuk enggak kambuh yang pertama itu harus menjaga istirahat jadi istirahat harus cukup soalnya nanti begitu itu kurang istirahat maka resiko kambuh akan muncul terus yang kedua ini dari stres dan kelelahan ini yang paling penting kalau makanan terbagus kalau boleh sering-sering konsumsi ikan teri menurut saya Pak maaf ya Pak dari ikan teri boleh ya Pak ikan teri boleh ya karena dari dokter semarang larangan semua ikan laut saja Pak semua ikan laut yang berasal dari laut enggak boleh kalau memang boleh suka Pak ya ikan teri boleh itu jualnya begini supaya kelenjar tiroidnya bisa bersaharan normal bisa baik itu berasal dari ikan laut gitu ya tapi enggak boleh terlalu banyak satu hari satu sejuk oh iya terus konsumsi terus daun sayur gimana kalau sayur terbaik Bu bisa konsumsi sayuran-sayuran hijau muda labu-labuan gitu ya Bu ya terus kalau kacang boleh kacang merah atau kacang dulu siap apalagi kira-kira ya sampun nah ada kankernya Pak ada indikasi ke kanker misalnya kanker kalau ada indikasi ke kanker itu bisa konsumsi BSM 7 BSM 7 sementara ini saya pakai BSM 3 3 BSM 3 untuk kanker BSM 6 untuk kanker BSM 7 juga untuk kanker untuk kakak kita oh gitu tapi yang paling murah BSM 7 dari semua itu untuk mencegah minimal kalau punya pakat kanker untuk mencegah minimal apa terjadi ya kita konsumsi BSM 7 oh enggak Pak siap dan sembuh Pak solusi ini pun terima kasih ibu ibu sampun ibu Pak cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya matur wun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati